Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan keluarga petani dalam belajar bersama dan berbagi informasi tentang pertanian. Kali ini kita akan membahas tentang kreasi memanfaatkan botol bekas untuk pertanian, khususnya tanaman hias. Kita lihat botol yang berisi pupuk organik cair. Kita lubangi tengah dengan paku. Ternyata tanaman glonemaliftik ini tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang mana medianya adalah media tanah dan tidak menggunakan pupuk sama sekali. Pupuk yang lain. Sedangkan pot juga terbuat dari barang bekas. Bekas kalon kita potong untuk menjadi pot yang unik dan antik. Tanaman glonemaliftik ini tambah daun dan rindang, subur. Karena akar tanaman glonemaliftik ini mampu menyerap nutrisi makanan yang ada di botol POC ini. Itulah manfaat daripada kita kreasi dan berinovasi barang bekas untuk pertanian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat diri kita juga untuk orang lain. Mohon maaf apabila ada ucapan dan omongan saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.